Kayak gini nih, bikin gue chat mantan gue gitu Jadi saka-saka gak ada gitu Makasih ya Kamu emang bener bener ya Aduh mana-mana sih anjirnya udah gue Whatsapp juga Mana Whatsappnya cuma chat tang satu doang lagi Bukan deh bawa deh barang gue Karena baterai gue udah mau abis anjir Nah ini dia, nah mana-mana Lo buat chat tuh gak nyampe-nyampe Dan ininya chatnya aduh Ini kan? Iya, kok lu tau sih? Iya kan? Gila Mantap lah, ngaket tapi gak tau caranya nak Gak banget kan? Gak tau gak caranya? Nih yang gak tau Hai geng, kalian semua pasti sering banget kan chatting via Whatsapp Nah pasti diantara kalian ada yang suka nge-read tapi males-bales chat Hayo ngaku Ternyata ada loh caranya bikin chat tetap berstatus centang satu Meskipun kamu udah membacanya Penasaran? Sebelum kita ke tutorial, klik tombol subscribe-nya dulu ya Whatsapp sendiri sebenernya punya fitur yang memungkinkan penggunanya untuk menonaktifkan tanda centang 2 berwarna biru yang menunjukkan pada pengirim bahwa chatnya sudah dibaca Sayangnya sudah banyak yang menggunakan fitur tersebut sehingga sebagian besar orang pasti menyadari ketika tidak muncul warna biru sama sekali dalam riwayat percakapannya Tenang aja, dengan menggunakan bantuan aplikasi GB Whatsapp kamu bisa mengatasi masalah di atas Kamu bisa membuat pengirim chat mengira kalau kamu tuh belum menerima chat yang dikirimkan Yap, dengan aplikasi GB Whatsapp kamu bisa bikin chat yang ada di Whatsapp pengirim tetap berstatus centang 1 meski kamu sudah mengirim pesannya Caranya, cukup ikuti langkah-langkah berikut ini Yang pertama, pastikan kamu sudah menginstal aplikasi GB Whatsapp di smartphone atau perangkat kepunyaan kamu Jika sudah, lakukan registrasi nomor Whatsapp yang kamu gunakan Tampilan yang ada di aplikasi GB Whatsapp sekilas sama dengan yang ada di aplikasi Whatsapp biasa Pilih ikon 3 titik yang ada di sebelah kanan atas, lalu pilih bagian privacy Pertama, pilih blue tiks untuk mengatur apakah kamu ingin memunculkan status tanda centang warna biru jika kamu sudah membaca pesan Whatsapp Matikan fitur tersebut dengan memilih hide for contact dan hide for group Selanjutnya, pilih second tick Nah, inilah bagian terpenting karena dengan memilih hide for contact dan hide for group Kamu akan otomatis membuat setiap pesan yang terkirim ke Whatsapp kamu akan tetap berstatus centang 1 di Whatsapp pengirim Bisa dibuktikan ketika pesan Whatsapp masuk dan kamu sudah membuka dan membacanya Pesan tersebut akan tetap berstatus centang 1 di Whatsapp sang pengirim Meskipun nantinya kamu membalas chat tersebut Dia akan tetap bercentang 1 loh Kini kamu gak perlu takut lagi orang lain kesel Kalau kamu belum membalas chatnya Karena mereka akan berpikir kalau chatnya belum terkirim Seru kan? Selamat mencoba Tuh, kayak gitu caranya Gampang kan? Mantap, nah oke 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 Jadi pantesan lu jadi hacker, nah Kayaknya ini gua bisa kayak gini nih Bicirin gua Chat mantan gua gitu Jadi saka-naka nanti gitu Makasih ya Tidak lu emang udah bener ya Gampang kan Thank you na Thank you You Terima kasih.